Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Lydia Rotinsulu, Kapolda Kepri, Irjenpol Tabana Bangun, melaksanakan patroli laut di sejumlah pulau dan objek vital di wilayah perairan kepolisian Polresta. Barelang pada minggu 16 April. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Polresta Barelang. Dalam pelaksanaan patroli laut tersebut, Kapolda Kepri didampingi oleh Dirpol Airut Polda Kepri, Kapit Humas Polda Kepri, Dires Krimung Polda Kepri, dan Dires Narkoba Polda Kepri dengan menggunakan kapal KPC-2007 Ditpol Airut Polda Kepri. Dimulai dari PT Labroi menuju Jembatan 1, Jembatan 2 Barelang, PT Markopolo Pulau Buluh, dan terakhir Pulau Bulan. Selanjutnya Kapolda Kepri melakukan pengecekan langsung ke Polsek Bulang dan melaksanakan sumbang ke warga Pulau Buluh yang ada di sekitaran Polsek Bulang. Kapolda Kepri Irjen Pol, Dr. Andes Tabana Bangun MSI menjelaskan tujuan dari melaksanakan patroli laut ini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Polresta Barelang. Lebih lanjut Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun menambahkan, dalam menjaga keamanan di wilayah Kepri khususnya kota Batam, personel kepolisian senantiasa bersinergi bersama instansi terkait. Selanjutnya berdasarkan hasil pantauan dari laut, situasi di perkampungan pesisir sekitar Pulau Batam terpantau aman dan kondusif. Tim Humas Pol D. Kepri melaporkan untuk PORI TV. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.